Sebaik Sen, emang benar ya kalau kita sering menangis bisa meruunkan berat-berat kita? Inilah faktanya. Menangis memang bermanfaat bagi tubuh dan pikiran untuk melepas stres. Bahkan, manfaat ini sudah dimulai sejak lahir saat bayi menangis untuk pertama kali. Setiap kali seseorang menangis karena perasaan yang meluap-luap, ia menghasilkan apa yang disebut air mata psikis. Air mata psikis mengubah respon psikologis menjadi respon fisik. Sinyal otak, hormon, dan bahkan proses metabolisme tubuh semuanya dipengaruhi oleh pelepasan air mata psikis. Baru-baru ini, para peneliti menganalisis apakah dampak tersebut memiliki efek jangka panjang pada tubuh setelah menangis. Perlu diingat bahwa menangis membakar sejumlah kalori, melepaskan racun, dan menyeimbangkan hormon. Ini yang menyebabkan beberapa ahli menduga bahwa sering menangis bahkan dapat membantu meruunkan berat badan. Benar sih kalau menangis membakar sejumlah kalori, namun orang tersebut harus menangis selama berjam-jam bahkan berhari-hari untuk membakar jumlah kalori yang sama dengan berjalan cepat. Kok begitu? Ini aku kasih tau ya, menangis dipikirakan membakar jumlah kalori yang kira-kira sama dengan tertawa, yakni 1,3 kalori per menit. Nah, kalau seseorang menangis selama 20 menit, maka tubuh baru membakar 26 kalori saja. Ini sih dikit banget. Walaupun menangis bermanfaat, tapi jangan digunakan untuk menurunkan berat badan ya.